Pemirsa kebakaran hutan dan lahan dalam sepekan terakhir di Sarolangun mengalami peningkatan. Sedikitnya terdapat 6 titik api terpantau di Sarolangun dengan luasan berkisar 5 hektare, di mana masing-masing karhutlah merupakan lahan masyarakat. Siaga karhutlah yang telah diberlakukan pemerintah Kabupaten Sarolangun menunjukkan keseriusan. Berdasarkan data dari BPBD Sarolangun, sedikitnya sejak Januari kebakaran hutan dan lahan terpantau 46 titik api. Sementara sejak seminggu terakhir ada 6 titik api terpantau di Sarolangun, yakni di 4 kecamatan, meliputi kecamatan Sarolangun, Cerminan Gedang, Lawan, serta kecamatan Batin Delapan. Kabit Kedaruratan dan Logistik BPBD Sarolangun, Yen Aswadi menjelaskan, 6 titik api tersebut dengan luasan berkisar 5 hektare. di mana hampir rata-rata merupakan lahan masyarakat. Untuk kebakaran di Kabupaten Sarolangun, setinggu terakhir itu ada dikurangkan 6 titik. Kemudian tim juga sampai ke lokasi dan berupaya untuk memadamkan api tersebut. Selain itu, Yen Aswadi menegaskan, masyarakat agar tidak membersihkan dan membuka lahan dengan cara membakar, karena akan berdampak fatal akibatnya. Selamat Riyadi, Cek TV, Pelaporkan.